assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di aneka elektronik langsung saja untuk video kali ini yaitu cara memperbaiki mesin last hbf MMA 125g ini dia jadi kerusakannya mesin lastnya yaitu mati ya lampu power di sini tidak hidup otomatis tidak ada apinya atau tidak ada tegangan di setenglas yang hanya hidup di sini hanya saklarnya saja yang hidup pas saja kita coba tes dulu kita colokan nah disini bisa dilet ya jadi hanya lampu on off nya saja di sini udah on ya udah nyala tapi bisa dilihat lampu power di sini enggak nyala terus di sini ditandai dengan ada PTC dia panas sekali nah ini dia yang warna hijau ini untuk kerusakan yang ditandai dengan PTC panas udah pernah dibahas ya di video yang sebelumnya yang kali ini yaitu di mesin hbf MMA 125g terus pernah juga dibahas ya dengan merk yang sama tapi di 160 cuman kalau yang sebelumnya kerusakannya ada di bagian power power supply yang kali ini tadi sempet cek sepertinya disini untuk bagian igbt udah pernah diganti ini dia terus ada elko besar 400 volt juga udah pernah diganti disini Oke nanti kita coba lepas aja disini terutama igbt tadi sempet ukur igbt shot ya tadi cuman diukurnya posisi terpasang nanti kita coba lepas terus nanti kita coba on kan kembali Apakah memang benar yang menyebabkan mati total dari igbt yang short bisa juga ya Oke kita coba lepas dulu igbt nya disini Oke ini dia igbt udah terlepas disini ini untuk igbt bekasnya di sini menggunakan yaitu 60 e60 ya disini dia ini untuk bagian drivernya disini juga bawaannya ada tulisannya 60 e60 Hai Oke sekarang kita coba nyalakan kita colokan lagi Apakah nanti mesinnya bisa hidup atau enggak mudah-mudahan ini saja bisa hidup jadi permasalahannya yang menyebabkan mati total di igbt saja kita langsung aja kita colokan Hai ini dia udah nyala kipas sudah muter ya lampu power udah normal udah hidup terus bisa dilihat disini ada lampu LED di bagian driver disini dua-duanya nyala jadi langkah selanjutnya sebelum mengganti igbt yang baru seperti biasa di video sebelumnya juga udah pernah dibahas yaitu cara mengganti igbt pada mesin last jadi yang utama kita cek tegangan di driver ini yang tadi nah ini di kaki igbt nya dipastikan normal terus nanti kita cek juga disini eh sebelum nanti ganti gpt yang baru dipastikan elko besar disini ini normal ya kalau disini bekasnya udah diganti yang satu nanti kita cek kembali terus yang tidak kalah penting kita cek juga disini untuk dioda outnya disini nah disini ada dua untuk diodanya disini menggunakan yaitu 60 f30 ini dia nanti kita cek juga apabila disini untuk dioda ini dia shot atau bermasalah otomatis apabila dipasang igbt baru dia pasti akan jebol lagi jebol lagi oke langkah aja kita cek cek dulu ya terutama ini tadi yang saya sebutkan dari tegangan driver disini dipastikan normal untuk elko nya terus nanti kita cek diodanya juga setelah nanti pengecekan setelah dirasa normal baru kita ganti gpt yang baru oke kita cek cek dulu oke setelah pengecekan disini tadi kita cek disini untuk kapasitor atau elko disini masih normal nggak ada masalah kedua-duanya terus tadi kita cek juga untuk diodanya disini ternyata masih bagus ya normal tidak shot yang terakhir kita cek ya untuk ini untuk tegangan gate nya nanti kita pasang dulu untuk elko nya ini udah tak cek tinggal kita cek tegangan saja terus nanti kita tinggal pasang untuk igbt yang baru ini udah tak siapkan untuk igbt penggantinya sekarang kita tinggal cek saja tegangan gate disini dipastikan normal terus nanti kita cek juga frekuensinya untuk elko data pasang disini ini dia mesinnya sudah nyala lampu power udah nyala Hai lampu power udah nyala terus disini kedua lampu LED ya di bagian driver disini normal ya sekarang kita tinggal tes aja tegangan disini pakai meter saja disini eh skala AC nah seperti ini kita langsung saja kita cek disini di masing-masing eh kaki igbt disini oke bisa dilihat disini untuk tegangan gate disini terukur 13,40 volt ya yang artinya berarti normal disini kita ukur lagi yang sebelahnya apakah normal juga atau enggak oke disini normal ya terus tegangan juga imbang disini 13,40 volt normal tadi sama yang sebelah sini apabila teman-teman menjumpai tegangan gate tidak normal atau mungkin terlalu pincangnya jauh sekali bisa bisa di cek saja disini di bagian driver disini terutama yaitu resistor kapasitor terus ada dioda juga disitu dipastikan normal apabila salah satu komponen dia bermasalah seperti mungkin kapasitor berkurang tegangan nilainya atau dioda senior dia bocor atau shot bisa juga menyebabkan tegangan igbt dia tidak normal ya atau tidak imbang seperti tadi pincang terlalu jauh atau mungkin drop di bawah mungkin 10 volt dibawahnya mungkin 5 volt atau berapa kalau untuk igbt normalnya antara segitu antara 10 volt sampai 15 volt disini lalu kita cek juga ya untuk frekuensinya jangan lupa dipastikan normal disini untuk frekuensi mesin igbt kebanyakan yaitu di bawah 50 kilohertz kita coba saja disini kita cek oke bisa dilihat disini untuk mesin last hbf mma 125g disini untuk frekuensi yaitu 43 kilohertz disini nah ini dia frekuensi normal disini ya oke langkah terakhir kita ganti saja untuk igbt nya kita pasang mudah-mudahan saja nggak ada masalah lain terus nanti kita coba tes last juga dipastikan nanti saat pengetesan untuk pengaturan ampere dia normal nggak ada masalah nanti kita cek saja kita ganti dulu untuk untuk igbt nya ini dia igbt sudah terganti kita nyalakan dulu untuk mesin lastnya lalu kita coba cek ya untuk tegangan stang lastnya apakah udah ada belum untuk memastikan bahwa igbt atau mesin last sudah bekerja kita nyalakan dulu mesin lastnya oke udah nyala lampu power udah nyala sekarang kita ukur saja untuk tegangan stang last disini untuk memastikan bahwa udah bekerja udah ada keluar tegangannya kita coba cek disini oke bisa dilihat ya disini berarti udah normal disini udah keluar disini terukur 58 volt oke sekarang kita tinggal tes untuk last saja kita cek ya untuk pengaturan ampere disini apabila ampere dia langsung besar berarti ada permasalahan jangan dipaksa untuk last atau coba tes last dibastikan normal dulu baru nanti kita coba tes semakin dinaikkan semakin full disini ya bila dia tidak berfungsi berarti ada yang masih bermasalah kita siapkan dulu untuk stang lastnya kita coba tes saja nah disini untuk posisi ampere kita posisikan di paling kecil dulu terus disini juga dikecilkan juga sekarang kita siapkan untuk tang ampere nya untuk memastikan ampere nya apakah keluarnya udah normal ini dia tangan ampere nya kita coba cek disini untuk pengecekan ampere nya apakah udah normal atau enggak oke sekarang kita coba tes ini ampere paling kecil dulu kita tes dulu oke ini dia oke bisa di lihat ya apinya kecil karena memang disini untuk posisinya masih yang paling terkecil nah ini dia sekarang kita coba naikkan perlahan saja dulu jangan langsung besar takutnya bermasalah apabila nanti dipaksa otomatis IG beta akan jebul lagi disini untuk memastikan saja dulu bahwa pengaturannya normal kita set dulu disini di 40 dulu seperti apa apinya oke disini bisa di lihat ya berarti ada perubahan untuk apinya berarti udah normal disini pengaturan terus kita naikkan lagi disini menjadi 60 seperti apa apinya apakah normal atau tidak kita coba tes sambil diperhatikan untuk tangan ampere nya apakah sesuai dengan disini pengaturan atau enggak apabila dia terlalu over atau melebihi dari mesin ini otomatis apabila dipaksa IG beta pasti akan jebul lagi disini kita tes oke bisa di lihat ya ampere nya tadi sempat bisa 60an nah bisa dilihat 60 ampere berarti normal nah ini dia 59 lalu kita coba naikkan lagi disini kita naikkan coba di 90 sambil diperhatikan untuk tangan ampere nya oke bisa di lihat ya terukur 93 ampere normal lalu kita fullkan disini untuk memastikan bahwa ampere disini tidak melebihi dari spesifikasi dari mesin last ini disini MMA 125 lalu kita coba tes aja disini ini udah paling mentok disini kita coba lihat hasilnya oke bisa dilihat ya terukur 115 disini nah bisa dilihat berarti masih wajar disini karena mesin last kebanyakan walaupun tulisannya 125 kadang di set tidak jauh dari sini bisa kurang tapi jangan sampai lebih dari ini ini untuk maksimalnya oke bisa dilihat ya 117 tadi nah bisa dilihat ini dia disini tidak bisa tarik panjang karena daya PLN disini nggak kuat ya hanya 1300 sekedar tes aja disini tapi disini udah normal ini dia terukur 115 ampere jadi permasalahannya disini IGBT nya yang bermasalah yang mengakibatkan mati total ini dia apabila teman-teman menjumpai dengan kasus apabila setelah diganti IGBT baru tapi jebul-jebul terus dari elko besar 470F 400V apakah normal atau tidak karena apabila salah satu kering juga bisa menyebabkan IGBT gampang jebul lalu dioda tadi yang 60F30 apakah normal atau tidak selanjutnya itu tadi tegangan gate ya oke itu saja untuk service kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati